assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bagaimana kabar kalian semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian amin mantap jiwa ya dan jangan lupa tetap secanggir kopi harus selalu ada buat menemani pagi anda memantau market dimana arahnya sudah ijo royo royo rasa sangkut ya teman teman ijo tapi rasa sangkut seperti itulah keadaan market yang sekarang ini ya oke teman teman semua kita akan membahas prihal babydash coin lagi kali ini ya karena disini masih banyak pro kontra prihal pasukan supply nya disini saya akan menjelaskan sedikit teman teman semudah sih kalian bisa memahami ya prihal supply daripada babydash coin ya teman teman karena disini menimbulkan pro kontra dan mungkin ini nanti sedikit panjang gak apa apa ya teman teman yang penting ini bisa clear gitu ya bisa tau kebenarannya supply nya itu berapa gitu teman teman ya jadi panjang sedikit gak masalah ya nah langsung saja teman teman dari informasi yang pertama ya yang prihal babydash coin ini pasokannya 840 kuatriliun gitu teman teman kita langsung masuk ke cryptie ya teman teman cryptie.io nah disini kalau kita lihat dari babydash coin itu sendiri teman teman ini coin babydash coin ya nah kalian bisa melihat sendiri disini ya suaranya berapa harganya berapa pemegang atau holdernya berapa ya kan 1.586.000 sekian ya capitalize pasarnya berapa volume transaksi berapa nah yang mengejutkan adalah disini terdedeksi bahwasannya babydash coin ini memasuk 840 kuatriliun tokennya teman teman kalian bisa lihat sendiri disini ya saya enggak membuat-buat saya enggak apa-apa disini dari cryptie ya bahwasannya disini babydash coin memasuk 840 kuatriliun teman teman ya kalian bisa cek sendiri disini juga gitu dari cryptie.io disini memang tertera ya teman teman dibakar 50,157 persen gitu teman teman dan disini memasuk 840 kuatriliun ya bisa kalian cek sendirilah terus yang kedua yaitu teman teman yang kedua memang disini terjadi ketidaktransparanan ya teman teman antara binance margin dan etherscan seperti itu teman teman jadi memang disini kalau kita kutip lagi kalau kita kembali lagi kesini teman teman ya nah kalau kita pelajari lagi disini yang kita bahas tadi malam bahwasannya sisi ethereum adalah cerminan teman teman ya ini semalam sudah kita bahas tapi disini masih ada beberapa yang belum paham kita ulangi sedikit ya jadi kalau dari sisi ethereum adalah cerminan dari binance margin jadi ada satu untuk satu teman teman contohnya gini ya jika kalian berkaca ya berkarca di cermin jika kalian menyisir otomatis bayangan itu juga akan ikut menyisirkan seperti itu logikanya ya jika kalian bercermin dengan sikat gigi otomatis bayangan tersebut mengikutikan mengikut sikat gigi seperti itu contoh gamblangnya ya terus disini jika 420 kuat triliun di binance margin ada 420 kuat triliun juga yang cocok di ethereum ya kalau ini bayangan bercermin memang seperti itu terus token sebenarnya tidak dapat melintasi jaringan jadi hal penting disini yang kebanyakan tidak anda sadari adalah bahwa suplai ethereum yang beredar hanyalah seperti 5 atau 6 kuat triliun sisanya dibakar atau ditaruh di lemari besi seperti itu teman teman nah disini 5 atau sampai 6 kuat triliun ya 5 atau sampai 6 kuat triliun berarti token ya kita ambil token itu 6 kuat triliun yang bisa yang ada harganya di mana di etherscan gitu terus sisanya sisanya itu tidak ada harganya teman teman disitu tertera 420 kuat triliun dan disini kalau kita lihat ya yang beredar hanya seperti 5 atau 6 kuat triliun berarti ada sekitar 414 kuat triliun itu tidak ada harganya nah pantas saja di burn 50% itu tidak ada dampaknya karena apa 50 kuat triliun maksudnya 50 kuat triliun itu value-nya alias 0 rupiah tidak ada harganya ya teman teman yang ada harganya hanya 6 kuat triliun terus kenapa ditulis 420 kuat triliun ya itu adalah trik daripada developer untuk untuk menghindari payback atau membeli tokennya yang ada di jaringan binance margin karena kalau membeli ya otomatis mengeluarkan uang banyak ya lebih baik membakar yang tidak ada harganya tadi maka dari itu disini kejanggalan berikutnya terjadi disini teman teman kalau kita ngecek bersama ya ini ini dari akun resmi baby.coing sendiri ya bahwasannya disini ini teman teman kita terjemahkan dulu ya biar gak salah baham kami telah membakar 50 kuat triliun bukti luka bakar ya kalian bisa ngecek di atas kan yang memberikan 500 US dollar dalam 24 jam ya 500 US dollar kepada seseorang yang menyukai dan ngeri tweet postingan ini ya jadi ini ada kayak giveaway nya nah ini kejanggalannya disini teman teman ketika ada pembakaran di binance smart yang disini ada harganya ada value nya nih 1 kuat triliun baby this coin token worth estimasi harganya itu sekitar 1,6 juta US dollar ini 1 kuat triliun harganya 1,6 juta US dollar disini diterangkan juga bahwasannya disini ada harganya 1,6 juta dollar sedangkan 50 kuat triliun ini gak ada harganya otomatis apa ini adalah harganya 0 rupiah ya teman teman atau 0 dolar juga seperti itu ini seperti token yang dibakar ini adalah token virtual teman teman disini kalau terjadi pembakaran 400 kuat triliun aja di jaringan Ethereum gak akan ada dampaknya teman teman gak akan ada efeknya karena memang kalau kita lihat pasokannya mugila gitu teman teman dimana 840 kuat triliun itu bisa jadi seperti itu kalau kita mengacu disini contoh logikanya aja cerminan banyak juga yang bilang bahwasannya babydash coin ini nge-bridge kalau nge-bridge itu berarti memindahkan dari token Binance Smart Chain ke token Ethereum kurang lebih sederhananya seperti itu jika dari jaringan Binance Smart Chain itu dipindahkan 10 kuat triliun maka token yang ada di jaringan Binance Smart Chain itu akan berkurang 10 triliun dan akan ada di jaringan Ethereum sebesar 10 kuat triliun itu contoh gampangnya seperti itu kalau nge-bridge ya teman teman tapi disini gak seperti itu nge-bridge nya gimana yang di-bridge berapa tokennya itu gak ada transparansi teman teman yang di-bridge ini berapa gitu ya berapa triliun gitu jadi dari tim Baby Dogecoin juga gak transparan perihal tersebut kalau yang di-bridge ini sebesar 100 kuat triliun berarti pasokan daripada Baby Dogecoin itu yang di Binance Smart Chain juga akan berkurang 1 kuat triliun gitu teman teman ya 1 kuat triliun nah 1 kuat triliun nya itu pindah ke Ethereum gitu etherscan nya seharusnya seperti itu dan di etherscan itu tertera seharusnya 1 kuat triliun kurang lebih seperti itu teman teman nah gampangnya kita lihat ke sini nah ini di etherscan ya semisal disini di bridge 100 kuat triliun ini pasokannya ini tetap 100 kuat triliun teman teman gak 420 kuat triliun dan nanti ketika ini 100 kuat triliun digabungkan dengan di Binance Smart Chain itu pasokannya akan ketemu totalnya tetap 420 kuat triliun ini gak seperti itu ini disini tertera 420 kuat triliun dan di Binance Smart Chain pun tertera 420 kuat triliun otomatis kalau digabung ini menjadi 840 kuat triliun dan anehnya lagi sisi burningnya gitu dari sisi burning ini sudah sering kita bahas antara di Binance Smart Chain dan di etherscan lebih dominan tinggi di etherscan seperti itu dibanding Binance Smart Chain karena dari sesi ama kemarin yang saya tangkap bahwasannya semua transaksi di kedua jaringan tersebut akan dijadikan satu di jaringan Binance Smart Chain otomatis jaringan Binance Smart Chain itu mencangkup transaksi burn dan sebagainya dari ethereum dan diakumulasi ke Binance Smart Chain tapi itu tidak terjadi itu kejanggalan yang berikutnya nah kalau di beri 100 kuat triliun berarti disini pasokannya 100 kuat triliun dan dari segi burn burnnya disini itu nanti akan ketemu jika dijadikan satu ke Binance Smart Chain kalau memang di bridge ya teman-teman semisal ini kita gabungkan itu nanti antara Binance Smart Chain dan ethereum jika digabungkan itu nanti ketemu total pasokannya 402 kuat triliun nah itu baru benar tapi kalau antara kedua jaringan ini digabungkan ketemunya 840 kuat triliun berarti itu ada permainan supply itu kalau menurut saya pribadi ya nah kalian bisa lihat sendiri disini alamat dead wallet dan disini ada yang membekang sebesar 44,7% dan disini dead walletnya 54% seperti itu dan kalau kita lihat di di mana di Binance Smart Chain nah kalau kita lihat disini dari segi dead walletnya ini cuman 197 ini kita bahas semalam ya bahwasannya pembakaran lebih sedikit dibandingkan pembakaran yang terjadi di ethereum kenapa seperti itu ya inilah keadaan yang sebenarnya ya seharusnya kalau memang itu dicangkup di jaringan Binance Smart Chain otomatis semua data transaksi burn dan sebagainya yang terjadi di ethereum itu masuk ke datanya Binance Smart Chain ini gak masuk sama sekali teman-teman ini gak masuk ya ini gak masuk nah kita kembali ke sistem bridge kalau gitu kita cek ke coin market cap nah oke kita sudah berada di coin market cap teman-teman ini agak panjang sedikit gak apa-apa ya biar kalian juga paham juga tahu itu teman-teman gak masalah ya oke kita lanjut ke pembahasan yang katanya di claim system bridge ya kalau kita lihat disini supply maksimal ya 420 triliun oke ini di claim dia 420 triliun tapi kalau kita lihat kata-kata maksimal kayaknya ini sudah luntur gitu teman-teman ya nah disini peredaran supply teman-teman peredaran supply ya ini sudah 115 nah kita bahas di supply totalnya teman-teman supply total ini adalah supply yang tersisa antara yang beredar dan yang sudah di burn yaitu sisanya 231 kuat triliun nah ketika ada bridge ya kita ambil contoh ketika ada bridge 100 kuat triliun di jaringan banish margin di bridge ke ethereum maka supply total ini akan berkurang 100 kuat triliun teman-teman ya supply totalnya akan berkurang 100 kuat triliun dan itu nanti akan berpindah ke jaringan ethereum ya etherscan dan nanti di etherscan itu akan tertera 100 kuat triliun itu kalau di bridge 100 kuat triliun kalau di bridge 50 kuat triliun maka di etherscan akan tertera 50 kuat triliun seperti itu teman-teman ya dan nanti jika ada pembakaran tidak mungkin yang di etherscan itu akan melebihi kapasitasnya gitu kapasitas yang ada di ether binance smart chain gitu teman-teman kalau logikanya seperti itu aja gak mungkin pembakaran di jaringan kedua lebih tinggi di jaringan pertama gitu sedangkan supply-nya kalau kita lihat total supply-nya sama gitu 420 kuat triliun logikanya gitu teman-teman kecuali kecuali gini teman-teman yang 100 kuat triliun ibaratnya di bridge 100 kuat triliun terus ada burning sebesar 60% nah itu yang di burn itu yaitu 100 kuat triliun dan ketika nanti di total antara burn total koinnya antara burn di binance smart chain dan di etherscan kalau digabungkan ketemu ketemu nanti tapi ini gak ketemu gitu teman-teman malah overdosis melebihi kapasitas maksimal supply si baby doge coin dan kalau kita lihat di sini ini juga bisa membuat kita jadi patokan ya ini kalau kita kembali lagi ke crypto ya teman-teman dimana 840 kuat triliun memasok tokennya untuk si baby doge coin nah jika kita bandingkan dengan coin lagi coin lainnya ini agak panjang ya teman-teman gak masalah kalau kita lihat dari siba inu siba inu disini terterahnya sama gitu ya 1 kuat triliun yang gak gak ada tambahan terus kita lihat lagi token yang pasokannya ya sekitar itu 1 kuat triliun dan akankah ada penambahan dan sebagainya di bridge kita lihat disini tertera juga 1 kuat triliun gitu teman-teman ini datanya sama gitu ya dengan di coin market cap seperti itu kalian bisa cek sendiri lah ini patokannya apa kita coba cari sinja ada gak gitu ya mana tempat pencariannya intinya ini ya teman-teman kalau kalian ingin cari dan sebagainya cari saja ya disini nah ini sinja nah disini pasokan totalnya ya kalian lihat sendiri 69 ini sama gitu dari awal dia launching gitu gak ada penambahan harga dan sebagainya gitu teman-teman ini sama sama jadi gak ada sistem dia minting kalau di di mana di baby doge coin ini terlihat kayak sistem manipulasi teman-teman ya kayak sistem manipulasi di ether scan mau di burn 100 kuat triliun mau di burn 400 kuat triliun gak akan ada harganya karena apa value-nya gak ada value harga tersebut gak ada itulah kepintaran developernya kenapa dia memilih burn di jaringan ethereum daripada di jaringan binance smart chain nah karena di jaringan smart chain itu sudah berada di tangan komunitas ya sudah di tangan holder sedangkan di ether scan itu masih belum beredar sebanyak itu di komunitas seperti itu teman-teman maka dari itu developer tinggal nge burn aja burn 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 dan sebagainya tanpa harus mengeluarin uang disini saya gak menjelekan babydose coin ya teman-teman saya tetap nge hold babydose coin dengan token yang saya punya saya gak nambah supply gak nambah pasokan gak apa jadi saya tetap nge hold nah kenapa gak dicual yaudah saya bener nge hold tersebut ya kalau mau jadi abu silahkan kalau mau jadi naga ya syukur gitu aja saya bermain crypto seperti itu aja teman-teman ya walaupun ada update-update seperti ini saya gak akan ngejelekin si babydose coin dan saya gak akan membuat apa membagus-mbaguskan babydose coin saya disini sifatnya netral teman-teman netral saya gak ngejelekan saya gak ngebaguskan intinya seperti ini ya semoga kalian paham dengan penyampaian saya ini ya sedikit panjang gak masalah ya dan semoga bermanfaat teman-teman oke salam cuan selamat menikmati selamat menikmati